Intro Halo teman-teman Gritoto Kembali lagi bersama saya Isal Nah dalam video kali ini Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana Menggunakan lagi nih Ini tau gak ini apa? Ini adalah piston yang ada di kaliper rem Jadi jika motor teman-teman Cuma ada satu piston Ini cuma ada satu tapi kalau ada dua Ini ada dua piston ini Sering kali piston ini Jadi ada bercak-bercak seperti ini ya Ini gak cuma bercak-bercak doang Dia ada teksturnya dan itu kadang-kadang bikin Rem teman-teman jadi macet Daripada beli baru saya akan berbagi tips nih Bagaimana membersihkan noda-noda Atau tekstur-tekstur ini jadi Kinceng lagi penasaran kan? Yuk simak video berikut ini ya teman-teman Nah alat dan bahan yang dibutuhkan Untuk membersihkan ini Piston kaliper atau piston pal babi ini Pertama kertas Ini untuk medianya untuk kita menggosok Kemudian yang udah pasti Ini auto shawl Pasta poles logam Kita langsung eksekusi aja yuk Bagi teman-teman yang belum tahu Piston kaliper rem itu berada di Kalipernya ini nih teman-teman Di balik kaliper ini Bentuknya dua kan? Persis banget dengan bentuk ini Bentuknya pistonnya Nah fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menekan Kampas rem Jadi karena sistem pengereman motor itu Kan kebanyangannya hidrolis ya Jadi dia menekan Tekanan dari minyak rem Akan menekan Si piston rem ini Kemudian piston rem ini akan menekan Si kampas rem Ini kebetulan saya punya contohnya Jadi kurang lebih posisinya seperti ini Piston rem menekan kampas rem teman-teman Nah kenapa harus dilakukan pembersihan Karena teman-teman bisa lihat enggak Ini posisinya di bawah nih Sering banget dan mudah banget terkena kotoran ya Kadang-kadang tuh di sisi sebelah sini tuh Banyak banget debu-debu atau Berkas-berkas dari kampas rem sendiri Kalau lama-lama dibiarin Itu bakal macet Kalau macetnya di pinggir jalan Bisa bahaya teman-teman Seperti itu Nah untuk membersihkan piston Dari kali frame itu Pertama kita colek Colek autosol Ya cukupnya Kemudian kita Totol-totolkan ke bagian yang ada nodanya Kita totolin dulu Cabut totolin lagi Pastikan dia merata ya teman-teman Nah ini kita sudah Oleskan dengan autosol secara merata Pastikan semua permukaannya Kena ya teman-teman Setelah kita Oleskan dengan autosol Kita mulai menggosoknya dengan menggunakan kertas Eh iya Jangan menggunakan amplas ya teman-teman Takutnya terlalu keras Dan bisa mengikis lapisannya Kita mulai aja langsung Pelan-pelan Fokuskan pada noda-noda membandel Yang ada di piston Caliprem ini Nah ini setelah digosok Dilihat gak sih Noda-noda yang tadi ada disini Yang kayak garis-garis itu hilang Nah ini kalau teman-teman pegang nih Permukanya jadi arus lagi Jadi ketika dia menekan rem kan Pasti piston rem ini bergerak maju dan mundur ya Itu gak ada hambatan Karena kotoran tadi itu Atau tekstur tadi itu yang garis kayak gitu Itu bikin menghambat rem Jadi remnya jadi kayak gak bisa balik gitu Ini jadi alus lagi nih Nah itu tadi tips bagaimana membersihkan Piston caliprem teman-teman semua Oh iya jangan lupa Saat membersihkan piston dan caliprem ini Sistem rem atau calipremnya ini Juga harus dibersihin ya teman-teman Karena ini musuhnya debu Kalau debu tuh dia bisa memperhambat Pergerakan si pistonnya ini maju-mundur Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Kalau teman-teman punya ide lain tentang tips nih Roda 2 Boleh banget tuh isi kolom komentar di bawah Jangan lupa like, subscribe Dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan Oh iya Tim Roda 2 Great Auto tuh udah punya Instagram loh Follow ya At GoTipsMotor Saya Isal Undur di dulu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax